Halo, Assalamualaikum Pak Bos Ini RealBC Shimano Chayus ini Pak Bos Sudah 2 tahun lebih juga ini umurnya Tapi Alhamdulillah masih mantap ini Pak Bos Belum ada penyakitnya lah Padahal hampir setiap hari saya pakai ini Kalau joran kita pakai merek Kamikaji Blue Lotus 66 Eh kok 66 pula Salah ngomong saya Pak Bos 602180 ini Pak Bos Ini joran BC saya ini sudah Hampir 5 tahun lah saya pakai Tapi masih mantap lah Pak Bos Masih kuat lah Dia 817 LBS nih Jadi agak kaku Pak Bos ya Cincinnya full Puji Tapi Puji yang biasa lah Puji yang murahan Tapi karena support saya disini air asin Jadi harus pakai Puji Pak Bos Mau gak mau Soalnya kalau kita pakai cincin biasa Yang ada sia-sia Pak Bos Karatan Memang sih ikan itu gak nengok dia Puji ataupun gaknya Gak pengaruh Tapi kalau karatan Mata kita risih nengoknya Bener gak Pak Bos ya Oke Pak Bos ini umpan kitanya Ini 1,8 cm Ini hasil karya saya sendiri Pak Bos Eksennya mantap lah Tidak diragukan lagi Tinggal rezekinya aja yang Yang belum tahu ya kan Oke Pak Bos ya Hari ini saya mau berbagi tips Khususnya untuk pemula Yang baru-baru pandai pakai BC Saya mau berbagi tips Hal-hal apa saja yang jangan kita lakukan lah Kalau bisa ya dicegah lah Jangan sering-sering dilakukan Supaya real BC ini bisa Apet Pak Bos Bisa tanam lah ya Tapi sebelumnya Saya minta maaf dulu ya Pak Bos Bukan saya sok bintar Menggurui Tapi ini berbagi pengalaman saya saja Khususnya untuk pemula Yang baru-baru pandai pakai real BC Jadi biar gak cepat hancur lah Oke Pak Bos ya Biar lebih gampang Kita buka aja ini Oke Pak Bos Hal pertama itu yang Jangan sering kita lakukan Kepada real BC ini Jangan sering ini Pak Bos ya Tekan, tarik, tekan Eh kok tarik Salah Kita tekan tumbarnya Kita putar seperti ini Kita putar seperti ini Ya itu jangan Pak Bos ya Karena berisiko di dalam sini Bisa patah itu Pak Bos Tapi kalau Shimano ini Dia ada harga Ada kekuatan lah Kalau dia sudah terbuat dari stainless ya kan Jadi kalau yang murahan itu Dia pada umumnya itu Terbuat dari babet itu Pak Bos Jadi gampang patah Tapi biarpun dia mahal Kalau sering-sering kita Kita pakai Seperti ini Sama aja itu Pak Bos Gak ada artinya Cepat hancur juga lah Jadi jangan biasakan ya Pak Bos Kalau gak ada kerjaan Jangan sering digini kan Ini saya hanya ngasih contoh aja Pak Bos Bukan saya mau ngerusak aril pancing saya Enggak Bukan saya Bingung ini ngomong ya Pak Bos Yang penting saya hanya ngasih contoh Bukan saya mau ngerusak aril pancing saya Ini yang pertama Pak Bos ya Jadi kalau yang kedua itu Pak Bos Ini dah Ini namanya untuk buka sepul Tutup sepul Nah seperti itulah dia Jadi kalau gak penting-penting kali Jangan sering kita buka Pak Bos Biarkan saja lah Jangan buka tutup Buka tutup Buka tutup Nanti bisa Ininya menipis Bisa patah nanti Pak Bos Karena saya pakai Sentripugal Jadi ini nanti rentan patah ini Pak Bos Kalau sering kita buka tutup Buka tutup Ini Sama juga kayak Magnetic break Sama aja pun Yang penting Jangan sering dibuka tutup Buka tutup lah Pak Bos Jadi gak penting-penting kali Jangan dibuka Itu yang kedua Pak Bos ya Jadi Kalau untuk yang ketiga Nah ini Pak Bos ya Bentar ya Biar agak gampang nih Karena Benangnya ketat Nyangkut ini Kalau yang ketiga Pak Bos Jangan sering dibongkari Rail BC nya ini Pak Bos Alasannya Karena Baut ini Pak Bos Sangat kelihatan kan Di dalamnya ini kan ada rumah Untuk sarang bautnya ini Jadi Pada umumnya ya Kalau Rail BC murahan itu Bahan pembuatan ini Kebanyakan dari plastik itu Pak Bos Jadi rumahnya itu Gak terlalu kuat Boleh kita bongkar Tapi sesuai dengan kebutuhan kita lah Saat kita mau men-service Ya boleh Tapi jangan sering-sering dibuka Dibongkar Karena nanti rumah Rusak Pak Bos Rumah yang Untuk baut inilah rusak Karena saya dulu pernah juga pakai Rail BC yang Ya yang harga 300 ribuan gitu lah Jadi Setelah sebulan saya pakai Dua bulan Itu suaranya kurang Kurang enak Pak Bos Kita pakai dia kasar Bunyinya seperti Seperti inilah bunyinya Krakrok 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 Jadi kuping saya risih Saya bongkar Saya bersihkan Saya kasih minyak gris Seperti itu Saya ulangi-ulangi Tapi gak bisa juga Pak Bos Tetap kasar juga suaranya Jadi yang ada Rumah baut ini Jadi rusak ada Pak Bos Makin hancur Gak gena-gena Jadi nyari Rail BC saya itu Itu yang ketiga tadi Pak Bos ya Oke Pak Bos ya Jadi yang keempat itu Ini namanya Tension Setelan untuk umpan Mau kita Buat ketat Kencang Disinilah setelannya Mau jauh Mau dekat Ini pun pengaruh juga Ini Pak Bos Untuk long case Karena kalau kita ketatkan Dia gak bisa long case Karena dia cepat ngerim Jadi jangan sering-sering Diputer-puter ini Pak Bos ya Karena ada beberapa kasus Ini teman saya ini Karena dia Merasa Ketat kurang puas Jadi diputer-puter-puter Akhirnya dol ini Pak Bos Bautnya rusak Nah jadi bingung dia Gak bisa dibetuli lagi Jadi saran saya Beli baru aja lah Saya bilang gitu Cepat Tapi karena dia Belum ada uang Jadi akal-akalnya Bisa juga lah Mesti bisa dipakai Tapi ya Agak susah nih Nyetel ya Pak Bos Nah ini Tension Jangan sering diputer-puter Pak Bos ya Nanti dol Jadi kalau Shimano ini Dia di dalamnya Ada Per ini Pak Bos Jadi kalau kita Sering-sering kita Buka-buka Gini nanti Kadang dia mau nembak Nanti Pak Bos Karena dalamnya Ada per ini Tapi lain Lain Deli BC Lain-lain lah Setelannya Tapi ya Jangan Sering-sering lah Diputer-puter Ini Pak Bos Nanti bisa rusak Nantinya Ini bisa lepas Bisa jatuh Itu kasus dari Teman saya Ini Pak Bos Oke Pak Bos Jadi kita ke Pembahasan yang terakhir Pak Bos ya Ini yang paling penting Pak Bos Ini gak bisa Ngomongin Kita langsung Praktek nih Pak Bos Bentar ya Kita pasang lagi Ini kita langsung Ke situlah Ke depan situlah Biar lebih gampang Biar lebih paham lagi Oke Pak Bos Ini yang Yang terakhir ya Diperhatikan Pak Bos Di saat kita mau Memancing Melemparkan upan Nah seperti inilah Pak Bos ya kan Jadi Saat kita mau Melemparkan upan Seperti ini Ini jempolan Diangkat begini Pak Bos Jangan ditekan Ke tumbar ini Nyalam upan ya Pak Bos Nah ini Pak Bos Perhatikan sekali lagi Pak Bos Nah ini diangkat Seperti ini Pak Bos Karena alasannya Pak Bos Saat kita melemparkan upan Jadi kita Tekan Jadi kita lempar Ini tekan sini Ini bisa Bisa patah lah nih Pak Bos Bisa patah lah Bahaya nih Bisa ngerusak yang di dalam sini Ataupun yang Sini nampak lah nih Keliatannya Jadi di saat kita mau Ngelemparkan upan Diangkat begini aja Pak Bos ya Aduh nyangkut ini Pak Bos Oke Pak Bos ya Jangan ditekan Pak Bos ya Jadi buat teman-teman Yang sudah terbiasa Seperti itu ya Coba dihilangkan lah Dibiasakan lah Tangannya untuk diangkat ya Jangan dibiasakan Oke Buat teman-teman Semoga terhibur ya Dengan video Eh kok terhibur pula Salah ngomong saya nih Pak Bos Aduh minta maaf ya Pak Bos Oke Buat teman-teman Semoga video saya Yang tak seberapa ini Bermanfaat lah Khususnya untuk pemula ya Jadi apabila ada Salah-salah kata Ngomong saya gak jelas Agak belepotan Tadi saya salah ngomong ya Pak Bos Saya minta maaf Pak Bos Salam strike dari Anak Medan Selamat menikmati